Saya lagi pengen ganti foto profil nih, pakai kamera plus-plus, biar nampak cantik, biar nipu. Hai, nama saya Trisa, panggil aja Cici Risa. Selamat datang di channel yang membahas seputar tips YouTuber pemula. Karena saya juga pemula. Pemula ngajarin pemula. Belajar bareng aja kali ya. Sesuai judul, tanpa basa-basi busuk. Yuk kita mulai. Kita ke browser, saya pakai Chrome ya. Sebenarnya untuk mengubah foto profil YouTube ini bisa melalui fitur lain di Studio Beta. Tapi karena fiturnya belum sempurna dan nggak bisa diklik melalui HP, kita langsung aja ya tulis youtube.com slash advanced underscore settings. Aduh, bahasa Inggris lagi susah banget nulisnya. Ditulis sesuai huruf per huruf aja deh ya. Klik profil di atas dan pilih Creator Studio. Kita akan diarahkan ke dashboard. Kalau nggak muncul, ubah halaman ke versi desktop. Klik channel, lalu customize channel. Klik foto profil, dan pilih edit. Nah, kita akan dibawa ke halaman akun Google. Jadi, kalau kita mau mengubah foto profil YouTube, berarti kita mengubah foto profil Google kita. Pilih foto yang ingin diubah. Kalau sudah, klik selesai. Kemudian, balik lagi ke halaman tadi. Di-refresh sebentar. Nah, foto kita udah berubah. Kemudian, untuk mengubah banner atau channel art, saya nemu fitur yang geretongan. Siapa sih yang nggak suka geretongan? Kita ke situs canva.com. Klik tiga garis ini, lalu daftar. Saya daftar lewat Google ya. Pilih akun Google yang ingin didaftarkan. Untuk ini, pilih personal aja. Di bagian ini, tuliskan YouTube channel art. Klik tanda plus di bawah. Banyak sekali desain yang telah tersedia. Yang ada tulisan free ini, berarti benar-benar geretong tanpa watermark ya. Saya coba pilih yang ini. Nah, ini kita bisa desain banner YouTube sesuai keinginan. Klik foto ini, lalu klik tanda plus di bawah, dan pilih ini. Upload foto yang diinginkan. Nah, fotonya udah berubah. Ubah tulisannya. Lalu di bawah ini bisa tulis contoh, upload setiap minggu, atau karena channel saya ini tentang coretan-coretan, saya tulis doodle art digital painting. Jenis tulisannya juga bisa diubah. warna background juga bisa diubah. Klik tanda plus lagi, pilih ini. misalnya saya ingin pilih warna ungu muda. Yang lain-lain ini juga bisa diubah ya. Kalau udah selesai, klik kanan atas ini, lalu pilih download. Balik lagi ke halaman tadi, klik tambahkan channel art. Pilih foto dari file. Nah, ini adalah banner yang terlihat saat channel kita dilihat melalui desktop, yang ini melalui TV, dan ini melalui HP. Nah, karena saya kurang search dengan foto dan tulisannya yang terpotong saat dilihat di HP, saya balik lagi ke Canva dan geser sedikit ya. Kalau udah, download ulang banner kita. Upload lagi banner yang baru tadi. Nah, kalau sudah cocok, klik ini. Banner atau channel art kita sudah berubah. Selanjutnya, saya ingin setting sedikit di tampilan channel. Klik add a section. Klik konten ini, kira-kira kita ingin menampilkan bagian apa di channel saat dikunjungi. Misalnya, saya pilih untuk menampilkan video populer. Tampilannya mau horizontal atau vertical, terserah. Kalau sudah, tinggal klik save. Selanjutnya, di bagian about ini penting juga ya. Di bagian deskripsi channel ini, misalnya saya tulis alasan orang harus subscribe dan social media. Lalu, tuliskan email supaya bisa dihubungi. Siapa tahu ada yang mau ngajak collab atau endorse. Kemudian, pilih sesuai lokasi. Kemudian, ini juga penting ya. Tambahkan link di bagian ini biar bisa langsung diklik saat ada yang tertarik. misalnya tulisan follow dan like. Masukkan link kita. Kalau sudah, klik done. Dan bagian link ini bisa diklik. Sekarang, coba kita intip dari aplikasi YouTube ya. akan terlihat seperti ini. Dan bagian link ini bisa diklik. Oke, itu tadi cara mengganti foto profile dan banner YouTube. Semoga mudah dimengerti. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan akan saya jawab sebisa mungkin. See ya! selamat menikmati.